Udah, udah, udah. Weh, apaan? Amanan, amanan, amanan. DPRD Kota Tanggrang Selatan atau Tangsel belum memberikan sanksi terhadap anggotanya dari fraksi Partai Gerindra, Edy Mamat yang terlibat kasus pemukulan. Edy Mamat diketahui melakukan aksi pemukulan terhadap wasit Eka Kurniawan yang saat itu bertugas pada kompetisi sepak bola bertajuk Paku Jayakab ke-7 di Kota Tanggrang Selatan. Kericuhan itu bahkan terekam oleh ponsel milik salah satu penonton dan viral di media sosial. Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rashid, mengaku menyayangkan adanya sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Edy. Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Gerindra terkait sanksi yang bakal dijatuhkan kepada Edy. Sebab, pria yang kerap di sapa Ocil itu mengakui bahwa pihak DPRD Kota Tangsel tidak memberi sanksi tertulis maupun administrasi terkait sikap arogansi dari Edy. Ya itu kaitan dengan teman Pak Edy Mamat, kita sudah komunikasikan juga dan kita juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman fraksi ya nanti kita serahkan ke teman-teman fraksi Hari ini kalau tidak salah dapat informasi juga sudah dipanggil ke mana Pak Pak? Kalau dari kode etik DPRD sendiri sebagai agota dewannya gimana Pak? Ya kita sudah minta maaf juga dan saya kira nanti kita minta juga klarifikasi Sudah ada sanksi yang diberikan dari pihak DPRD? Belumlah, kita nanti minta klarifikasi Kita minta klarifikasi Kerenda yang lain setelah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.